Halo ketemu lagi di channel saya di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggali pohon bentaos biar ditanam tidak mati penasaran ikuti terus Oke bro banyak yang bertanya Bagaimana cara menggali pohon serut bentawas biar ini mudah hidup ya saya jadinya masuk dari rahang kategori buat taman ini mas elemen gede ya iya ini pohon sisa pohon sisa ini dapat apa adanya tuturnya beli yuk yuk ini berarti cara menggalinya membikin apa ini namanya apa mas pentawas pentawas enggak alatnya kita bikin sendiri nih mas ini bisa dibilang linggis raci kan nah ini cara menggalinya itu jangan sampai apa dipangkas dipangkas atasnya saja harus sampai bawah harus sampai lecet ini ya ini iya ini nantikan buat pertumbuhan akar nah ini ini jadi nanti dipotong lagi sedikit bawahnya ya biar nggak kepanjangan ini nanti langsung ditanam apa dibiarkan dulu Om ini langsung ditanam ini Bang enggak ditaruh di tempat lembab dulu Oh enggak usah ini kita bikin taman kecil-kecilan tapi beda kayak serut eh hampir ya sama-sama-sama cuman kalau ketemunya yang prospek walaupun pendek itu bisa jadi pun sih nah ini kita cari dari karakter bonggol bawahnya ini buat teman-teman yang masih awam cara menggalinya bisa kita lihat dahulu pangkas daun-daunnya pertama bersihkan dari rembunan pohon di sekitaran target dan hati-hati saat menggali di sekitaran anda pohonnya biar tidak lecet karena kalau lecet beresiko mati ya Bang Iya ini kita puter puter berarti keliling caranya puter dulu biar lebih cepat nah ini terhimpit ini Mas cepet satu Iya terhimpit ini selamat menikmati patah mas, apa itu bukan? eh, masih dicuduki iya 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 mengambil tapi tidak merusak alam tadi kelihatan gigi satu nah ini kita dapat lagi satu besar ini pohon apa? mentawas juga ini diameternya kurang lebih ukuran satu paha orang dewasa tuh akarnya itu serabut apa yuk betul iya 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 ini dia asli nih masuk tadi sampai mana itu mas? mas kita mpulang mas naik ke atas itu mas itu sampai hutan gentan itu namanya hutan gentan gentan oke teman-teman dari tadi kita mencari jauh sampai ke pedalaman hutan namanya rejeki ternyata kita nemunya malah justru di pinggir jalan raya yang dekat saya lihat malah nemu yang gede tuh ini prospek banget di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggali pohon bentaw supaya di saat menanamnya itu mudah hidup karena kebanyakan keluhan dari para hobi bonsai itu saat menanamnya itu banyak yang mati ya bang karena tidak tahu trik caranya caranya itu simple tapi jarang yang tahu terus 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih keren keren ini perlu lihat dari hasil penggaliannya yang profesional saya bilang profesional karena dia sudah pengalaman pengalaman dan mempunyai banyak koleksi yang terbukti hidup jadi mulus tidak ada luka di bagian akar karena ini sangat sensitif ketika lecet bahaya 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 bah oke inilah hasil bolang pada sore hari ini dimana untuk tutorial buat teman-teman semua bahwa kalau untuk mendongkel atau mensabut sebuah pohon bentaus itu akarnya itu jangan sampai lecet ini dengan tujuan agar nanti pada saat menanamnya itu mudah tumbuh soalnya kalau lecet walaupun tumbuh nanti perkembangannya lama jadi sehati-hati mungkin saat mendongkel atau bahasanya membulani biar cepat hidup dan mungkin bisa dapat ditambung dengan pari ke atas dan anting putri atau yang lainnya ini berarti nanti buat bahan sambungan oke sampai disini dulu penualan kita pada sore hari ini sampai sampai jumpa di lain waktu jaga-jagak selamat menikmati selamat menikmati